Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini, di materi ini, di materi sketchup Kita akan melanjutkan materi kita Pastikan anda sudah mempelajari video-video sebelumnya Pastikan anda sudah memperhatikannya Untuk memudahkan untuk lanjut di materi berikutnya Saya akan buka sketchup saya seperti ini Ini adalah atap limas Sekarang kita akan membuat atap limas dengan menggunakan plugin sketchup Ini adalah software tambahan yang dibuat oleh para programmer Baik, terlebih dahulu saya akan mendownload software-nya Saya akan buka browser saya Saya akan buka browser saya Maksud di Google Seperti ini Saya ketik Saya ketik ini Sketchup 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 Ini adalah forum Sketchup Ini adalah forum Sketchup di seluruh dunia Ya, disini kita bisa mendownload beberapa plugin Ya, plugin Baik yang free maupun yang berbayar Ya, saya akan masuk di sini Saya klik Ya, silahkan anda tunggu ya Silahkan anda tunggu Pastikan anda terkoneksi dengan internet ya Pastikan anda terkoneksi dengan internet Baik, untuk mendownloadnya ya Harus register terlebih dahulu ya Harus register terlebih dahulu Ini ya, saya masuk ke plugin store Ya Ini kita tunggu Nah, disini kita akan mendownload beberapa plugin yang kita butuhkan nantinya Ini adalah forum Sketchup ya Ini adalah forum Sketchup Nah, ini adalah beberapa plugin dari Sketchup Ya, disini kita tidak bisa mendownloadnya Tanpa register terlebih dahulu Terlebih dahulu Saya akan ajarkan kepada anda Cara registernya Seperti ini Ya, ini harus lodging ya Lodging Ya, tentunya anda harus register terlebih dahulu Ya Seperti ini Bagi teman-teman yang belum punya Silahkan register ya Silahkan register Pastikan koneksi internetnya agak cepat ya Saya punya koneksi internet ini agak lambat Ya Kemudian saya pilih yang free ya Yang ini Untuk register free account Saya pilih yang ini Sing up here Ini ada yang basic ya Ini ada yang basic ya Ada yang 15 dollar Ya 75 dollar Dan 100 dollar Ya Silahkan anda klik yang ini ya Yang ini anda klik Ya Kemudian silahkan anda isu yang ini ya Mulai dari namanya Namanya siapa Ya Saya akan ketik nama Ini adalah test ya Saya ketik out Sorry Saya ulang ya Saya ke restore Kemudian ini Sing up here Oke Silahkan ketik namanya Saya ketik nama disini Ya Saya ketik namanya Bimble design Bimble Class design Terserah ya Atau nama anda boleh Anda ketikan disini Bimble Class design Ya Kemudian Masa namanya Saya buat Bimble Class design Paswornya Ini terdiri dari 6 karakter Ya Terdiri 6 karakter Ya Silahkan anda Mau buat Paswornya Oke Ini konfirmasi Paswornya Alamat mailnya Silahkan Buat ya Ya Silahkan diisi Dengan lengkap ya Sedang lengkap Oke Ya Sistemnya Nanti kan sudah Benar ya Sudah benar Saya menggunakan Windows Ya Sketchup version Saya menggunakan Versi 2017 Pro ya Setelah silahkan anda isi Sesuai dengan ini Ya Saya pilih Intermediate Saya Ada yang Sketchup As Saya akan Anda pilih Engineering Saya pilih Apsi Faktual ya Terserah ya Anda mengisinya Bagaimana Silahkan Ini silahkan Diisi Capchanya 9x Ya 9x 4 Silahkan Di Ya Silahkan anda isi Ya Capchanya Baik Ya Kemudian di klik Register ya Oh ini Di Agri Dicentang Oke Ini silahkan Ditunggu Prosesnya Silahkan anda Login Surnamenya Tadi Pimbal Class Design Lalu masuk ya Kita akan login Kalau dulu Sejukkan Kukul Boga Sekarang Kasar Kukul Alam Pangkul Belum Tidak ос oke ini sudah berhasil masuk ya di sini bebel kelas desain saya masuk ke plug and store yang ini plug and store baik saya akan mengetik kata kuncinya di sini adalah aruf ya saya ketik ke roof enter ya silahkan masuk di pencarian roof saya akan cari saya akan cari plug-in yang namanya roof ya saya akan cari plug-in namanya roof Oh yang ini ya titik roof versi 5 versi 5 kita lihat infonya ya kita lihat infonya ini berapa informasi ya silahkan dah baca dan pahami ya saya akan kembali ke yang tadi saya akan download ini saya download di sini oke ini sudah ter-download ya sudah ter-download Oke saya akan masuk ke Sketchup saya ke masuk ke Sketchup saya yang tadi saya akan install saya saya akan install ya masuk ke Sketchup 2017 ya Anda masuk ke ini extension manager kemudian install extension ya ini install extension seperti ini ya silahkan pilih yang ini kemudian saya masuk ke download-download tadi saya cari yang roof ya ini ya oke roof oke ini sudah ter-restyle saya tetap saya akan cek di sini oke ini sudah ada ya profitnya sudah muncul di sini kalau Anda mempunyai Sketchup Sketchup 2016 ya ini boleh cara installnya itu agak sedikit beda ya 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 Sketchup 2016 itu Anda boleh masuk di di window ya masuk di window kemudian for friends yang ini ya for friends kemudian install extension kemudian carian tadi yang roofnya ini ya silahkan dah install yang ini oke nah saya kembali ke sini saya kembali ke sini ini saya akan copy saya akan masuk ke grupnya klik dua kali ya ya klik seperti ini ya klik seperti ini posisinya kemudian di kontrol C kontrol C ya keluar dari grup kemudian dipaste ya masuk ke paste paste in place yang ini oke oke sudah seperti ini ya posisinya ini sudah di luar grup oke saya klik face yang sudah di copy tadi yang ini ya kita klik yang ini kemudian saya masuk ke ini tadi extension kemudian masuk ke roof kemudian hyper roof ya saya akan coba buat kemiringannya 30 derajat ya kemiring 30 derajat kemudian info sofitnya ini jaraknya ya dari sini ya sebentar saya contohkan ini 400 enggak apa-apa saya gunakan 400 kemudian dan sloping sloping saya pilih kemudian saya oke oke ini sudah jadi ya otomatis terbentuk ya seperti ini ya yang 30 yang tadi adalah yang ini ya yang 30 kemudian yang 50 nya adalah dari sini ya dari sini ya itu tadi sorry bukan 50 ya 400 maksud saya dari sini oke kita akan ulang sekali lagi saya akan ulang sekali lagi saya hapus saya klik face nya ya yang atas ini klik seperti ini kemudian extension kemudian hyper roof ini saya coba buat kemiringannya 35 derajat seperti ini ini saya buat kira-kira 50 ya kemudian ini saya coba 500 ya 500 ini saya pilih sloping sloping oke sloping sloping itu dia masuk ke dalam ya masuk ke dalam seperti ini nah seperti itu ada beberapa model saya akan mencoba nya roof hyper roof kita akan lihat perbedaannya menggunakan vertikal horizontal ya seperti ini ya hasilnya vertikal horizontal saya coba yang lain lagi extension roof hyper roof hyper roof kemudian vertical sloping yang ini kita lihat hasilnya seperti ini ya dia masuk ke dalam oke ya seperti ini penggunaan dari extension roof ya saya buat lagi saya akan lihat menggunakan sloping horizontal oke seperti ini ya silahkan eh teman-teman mencobanya ya pastikan sudah berhasil ya sudah berhasil membuat disini akunnya sudah berhasil register ya sudah berhasil register silahkan anda mencobanya pastikan koneksi internetnya agak cepat ya oke saya kira seperti itu untuk materi kita sketch up silahkan anda mencobanya bye